Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan BC Channel Kali ini saya akan Mengerjakan ujian perangkat desa Soal Tentang pemerintahan dan pengetahuan umum Kemungkinan nanti soal Untuk tes perangkat desa Penjaringan dan penyaringan Soalnya seperti ini Yaitu pemerintahan dan pengetahuan umum Mari soal kita kerjakan Satu persatu Yang pertama adalah Nomor satu Rencana pembangunan jangka menengah desa Adalah rencana kegiatan pembangunan desa Untuk jangka waktu Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Enam tahun Dan jawabannya adalah D Enam tahun Rencana kerja pemerintah desa Adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa Untuk jangka waktu Satu tahun Dana desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran kecamatan Anggaran kabupaten Anggaran provinsi Anggaran pendapatan dan belanja negara Jawabannya adalah Dana desa itu bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara Jawabannya adalah D Kemudian Nomor empat Alokasi dana desa adalah Dana yang dibagikan secara merata Dana yang diterima dari pemerintah pusat Dana yang diterima dari kecamatan Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten Dan jawabannya adalah D Yaitu dana yang diterima desa dari APBD kabupaten Nomor lima Bendahara desa adalah unsur setaf Kepala seksi desa Kepala urusan di desa Kepala dusun di desa Sekretariat desa Jawabannya adalah D Bendahara desa adalah unsur setaf Sekretariat desa Nomor enam Tahun anggaran adalah Tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu Empat tahun Tiga tahun Satu tahun Dua tahun Jawabannya adalah C Tahun anggaran adalah Tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu satu tahun Berikutnya Nomor tujuh Pengaturan keuangan desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut di bawah ini Kecuali Keuangan desa Pendapatan desa Berhitungan penerimaan desa APBDES Pengaturan keuangan desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut di bawah ini Kecuali Jawabannya adalah C Perhitungan penerimaan desa Selanjutnya Selanjutnya Keuangan desa adalah Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan A. Kerja perangkat desa menarik pajak Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa Iuran pembangunan dari setiap warga masyarakat Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dari Jawabannya adalah C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa Nomor 8 C Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 4 tahun Sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas sebagai pengawas penyeleksi koordinator pembelanja Jawabannya adalah C. Koordinator Tugas sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas sebagai koordinator Dan selanjutnya Nomor 11 Pengaturan desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa berasaskan tersebut di bawah ini Kecuali Kewilayahan partisipasi pemberdayaan kesetaraan Kecuali kewilayahan Jawabannya A Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa Ditetapkan dengan Peraturan bupati, peraturan camat, peraturan desa, peraturan gubernur Batas wilayah desa Dinyatakan dalam bentuk peta Ditetapkan dengan Jawabannya adalah A Peraturan bupati Penyelenggaraan pemerintah desa tersebut berdasarkan asas tersebut di bawah ini Kecuali Pendapatan asli desa Kepastian hukum Keterbukaan Profesionalitas Jawabannya adalah A Pendapatan asli desa Jadi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan profesionalitas Bukan pendapatan asli desa Nomor 14 Perangkat desa terdiri dari tersebut di bawah ini Kecuali Pelaksana kesukuan, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, pelaksana sekretaris desa Nomor 14 Perangkat desa tersebut Terdiri dari Yaitu Kecuali pelaksana kesukuan Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang Sekali dalam setahun Dua kali dalam setahun Tiga kali dalam setahun Empat kali dalam setahun Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang adalah sekali dalam setahun Anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari pendudu desa Berdasarkan ketokohan warga, keterwakilan wilayah, keterpandangan warga, kepribadian warga Jawabannya adalah B Keterwakilan wilayah Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaannya paling banyak Empat kali berturut-turut Tiga kali berturut-turut Dua kali berturut-turut Satu kali secara berturut-turut Atau tidak secara berturut-turut Jawabannya adalah B Tiga kali berturut-turut Atau tidak secara berturut-turut Usia anggota BPD adalah Paling rendah 21 Paling rendah 20 Paling rendah 19 tahun Paling rendah 18 tahun Jawabannya adalah B Paling rendah 20 tahun Jenis peraturan desa Terdiri atas tersebut di bawah ini Yaitu peraturan kepala desa Peraturan kepala desa bersama camat Peraturan bersama kepala desa Peraturan desa Jawabannya adalah B Peraturan kepala desa bersama camat Rancangan peraturan desa Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa Harus mendapatkan evaluasi dari Kepala desa, kepala desa, dan BPD Bupati, camat, kepala bagian pemerintahan desa Rencana peraturan desa tentang APB APBD Mendapatkan evaluasi dari Nomor 20 adalah jawabannya Bupati Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa Kepala desa dan perangkat desa lainnya Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa Kepala desa dan perangkat desa Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa Kepala desa dan sekretaris desa Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa Dan jawabannya adalah C Yang dimaksud pemerintah desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Berikutnya nomor 22 Yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Nomor 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa oleh mengatur dan mengurus Dan jawabannya adalah C Pemerintah desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Jawabannya adalah C Nomor 23 BPD adalah singkatan dari Perwakilan desa, pemufakatan desa, permusyawaratan desa, badan perimpunan masyarakat desa Dan jawabannya adalah C Badan permusyawaratan desa Soal berikutnya APB desa adalah singkatan dari Anggaran penerimaan dan biaya desa Anggaran pendapatan dan belanja desa Jawabannya adalah C Peraturan desa dibuat oleh Sekretaris desa bersama LPM Kepala desa bersama LPM Kepala desa bersama BPD Sekretaris desa bersama BPD Dan jawabannya adalah Peraturan desa dibuat oleh BPD Kepala desa bersama BPD Badan permusyawaratan desa Masa jabatan kepala desa selama Di 6 tahun Masa jabatan pemperangkat desa adalah 58 tahun, 55 tahun, 57, 60 Dan jawabannya adalah D Setinggi-tingginya 60 tahun Setelah masa habis jabatan kepala desa Dapat diangkat kembali Melalui pemilihan untuk 4 kali masa jabatan 1 kali jabatan 3 kali jabatan 2 kali masa jabatan Jawabannya adalah D 2 kali masa jabatan Kepala desa diberhentikan Karena hal-hal tersebut di bawah ini Kecuali Berakhir masa jabatan Dan sudah dilantik penjabat yang baru Meninggal dunia Melakukan tindak pidana Menyelenggarakan hiburan di balai desa Nomor 29 jawabannya adalah D Jadi kita boleh Menyelenggarakan hiburan di balai desa Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat desa bertanggung jawab kepada Jawabannya adalah D Kepala desa Panitia pengisian perangkat desa Dibentuk oleh Kepala desa bersama BPD Camat Atau usul kepala desa Camat dan kepala desa Kepala desa dan sekretaris desa Jawabannya adalah A Panitia pengisian perangkat desa Dibentuk oleh kepala desa dan BPD Perangkat desa dilarang melakukan Tindakan yang tersebut di bawah ini Kecuali Melaksanakan pemungkutan pajak bumi dan bangunan Menjadi pengurus partai politik Merangkap jabatan sebagai ketua Atau lembaga desa Terlibat dalam kampanye pemilihan umum Jawabannya nomor 32 adalah A Melaksanakan pemungkutan pajak bumi dan bangunan Perangkat desa diberhentikan karena hal-hal di bawah ini Kecuali Melakukan jalan sehat berakhir masa jabatan meninggal dunia melakukan tindak pidana Jawabannya adalah A Jalan sehat boleh Nomor 34 Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa Dibebankan kepada yang tersebut di bawah ini Kecuali Kecuali Dana pinjaman yang mengikat Pemerintah desa Suadaya masyarakat Dana-dana lainnya yang sah Jawabannya adalah A Dana pinjaman yang mengikat Pembentukan panitia pemilihan kepala desa Dalam mengurus bengkok Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Melaksanakan administrasi desa mengolah tanah bengkok Membantu tugas-tugas BPD dan LPM Siapannya adalah B Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Nomor 37 Desa diatur dengan undang-undang nomor A Nomor 2 B Nomor 6 C Nomor 4 D Nomor 8 Jawabannya adalah Desa diatur dengan Undang-undang nomor 6 Berarti B Tahun 2014 Tentang desa Masa kerja perangkat desa terhitung sejak Pendaftaran selesai Pelantikan atau pengangkatan Melengkapi syarat Mengikuti tes atau ujian seleksi Jawabannya adalah Pengangkatan atau pelantikan Pendapatan perangkat desa antara lain di bawah ini Kecuali Menerima selta PT APD setiap bulan Menerima bagian komisi dari proyek Menerima tunjangan yang bersumber APBD Penerimaan lain yang sah Menerima bagian komisi dari proyek Jadi pendapatannya tidak Dari bagian komisi proyek desa Sangsi administrasi bagi perangkat desa Yang melanggar larangan tersebut di bawah ini Kecuali Teguran tertulis Melakukan kerja sukarela Teguran lisan Pemberhentian sementara Jawabannya adalah B Melakukan kerja sukarela Lanjut ke nomor 41 Perangkat desa yang diberhentikan sementara Diberikan penghasilan sebesar 60, 55, 75, 40 Jawabannya adalah 75% C Para kepala urusan di desa Dipimpin oleh Para kaur itu dipimpin oleh Yaitu sekretaris desa Para kepala seksi Merupakan unsur pembantu Dan pelaksana tugas operasional Kepala seksi adalah Pembantu Dan pelaksana tugas operasional Dari Kepala desa Para kepala dusun Merupakan satuan tugas kewilayahan Yang membantu Membantu kepala desa Tingkat perkembangan desa Adalah Sua kelola Sua daya Sua raya Sua rasa Sua warna Sua wawasan Sua sembada Sua karya Sua daya C Hari Sumpah Pemuda Diperingati Setiap tanggal 28 Oktober Salah satu Pahlawan revolusi Adalah Jelas Ahmad Yani Yang bukan nama Daerah kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah Adalah Yang bukan nama Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Rebes Pekalongan Purwodati Purwokerto Jawabannya adalah D Purwokerto Purwokerto itu Jawa Barat Atau Jawa Timur Yang bukan nama Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Brebes Adalah Mana ini Nomor 49 Losari Bumiayu Salem Bumi Jaya Yang bukan nama Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Brebes Siapannya adalah D Bumi Jaya Lagu Indonesia Raya Diciptakan oleh Ya jelas W.R. Supratman Oke demikianlah Contoh soal Latihan Untuk ujian Perangkat desa Tahun 2018 Semoga Dengan soal ini Dan jawaban ini Bisa membantu Teman-teman Dalam belajar Menghadapi Ujian tes Perangkat desa Di desanya Masing-masing Demikian Dari saya Semoga bermanfaat